Intro Kapolsek Percut Seituan Kompol Faidil Zikri beserta Kanit Reskrim Ibtu MK Daulai paparkan dua kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Percut Seituan. Kasus pertama adalah kasus bentrokan antara OKP yang terjadi di jalan Haji Anif. Atas kejadian itu petugas langsung menuju lokasi dan berhasil mengamankan tiga orang tersangka yang ketahuan membawa senjata tajam berupa parang, sangkur, dan satu tas berisi anak panah. Ketiga pelaku yang berinisial NZ, BD dan ST adalah penduduk Jalan Jati Rejo, Dusun Sampali, Percut Seituan. Kompol Faidil Zikri mengatakan ketiga pelaku tersebut melanggar pasal Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman lima tahun penjar. Jadi awalnya kami mendapatkan informasi adanya bentrok antara MK dan PP terkait masalah jet. Jet jembatan dan jet yang listrik dengan logo mereka masing-masing. Setelah kami cek ke TKP, bentrok itu tidak ditemukan. Kemudian anggota Pegasus kita dipilih langsung oleh kanit, panit, patroli di sekitar wilayah yang dipisukan tadi, yaitu di Jalan Haji Anif, Kampung Agas. Pada saat patroli, dilihat ada tiga orang yang curigai, diperiksa dan digledah. Kemudian ditemukan sajam mulai dari Anapanah, Parang, Ketapel, sama Sanggur. Dari masing-masing Ateng, Budiono, sama Sutikno. Jadi pengakuan mereka untuk apa? Kalau pengakuan mereka, ya seperti biasa untuk menjaga diri. Tapi kan di undang-undang tidak ada diatur untuk menjaga diri. Karena kita negara hukum. Di sini jelas diatur di undang-undang 12 tahun 1951. Undang-undang darurat. Selain itu, Kapolsek Percut Seituan juga memaparkan kasus pencurian dan kekerasan yang terjadi dengan korban Jessica, penduduk Jalan Sambas, Medan Kota. Dari kasus ini, petugas polisi berhasil mengamankan dua orang tersangka, Rizki dan Hamdani. Kedua tersangka mengalami kondisi kritis setelah sebelumnya menabrak tiang listrik dan dilarikan ke rumah sakit peringat di Medan karena mengalami luka patah tulang dan Hamdani meninggal dunia. Dari Sumatera Utara, Zakaria Triberata TV, Salam Triberata.